Ya ada lagi Apabila seseorang kategori miskin Tapi dia punya anak yang sudah berkeluarga Anaknya juga ekonominya pas-pasan Saat menjelang idul fitri Anaknya membayar zakat buat orang tuanya Apakah bapak yang miskin Yang zakat fitrahnya dibayar anaknya tadi Berhak menerima zakat Kalau memang ada anak ekonominya mampu Melihat orang tuanya hidup di garis kemiskinan Ini ya kebangetan anak emong Apa namanya bantu bapaknya orang tuanya Hanya dengan zakat Itu ya kebangetan anak emong Kalau anaknya mampu Dan dia orang Islam Paham tentang Islam Itu kewajiban anaknya Mencukupi kebutuhan orang tuanya Kalau tadi Bapaknya tidak mampu Kemudian anaknya membayarkan zakat fitrahnya Itu sah Dan bapaknya kalau memang fakir miskin Termasuk yang berhak menerima zakat Namun jangan hanya sampai berhenti disitu Kalau anak tadi orang Islam Apalagi orang ngaji Ngerti tuntunan Diberi kecukupan kemampuan Oleh Allah misalkan Atau Ekonominya juga pas-pasan Pas-pasan ini bagus Pas terosok Enek terosok Tidak pernah kurang kok Pas butuh pas ada Pas mau jajan pas ada Pas butuh pit motor pas ada Berarti pas-pasan Kalau memang pas-pasan Untuk keluarga anak Dan yang berada di bawah tanggungannya Itu memang juga berkekurangan Maka orang tua tadi Dia berhak menerima zakat Karena Termasuk kolom fakir miskin Boleh menerima zakat Dan anaknya Jangan hanya membayarkan zakatnya saja Kalau mampu dan dimampukan oleh Allah Itu kewajiban kita Kewajiban kita sebagai anak Untuk memberi kecukupan Mencukupi kebutuhan orang tua Kalau kita dimampukan oleh Allah Mampu atau tidak Ini urusannya kembalinya ke hati masing-masing Untuk membantu mencukupi orang tua Tidak harus kaya raya kita Tidak harus nunggu kaya raya dulu Kalau harus nunggu kaya raya Potensi Angel itu nanti Untuk membantu mencukupi orang tua Wah Tidak harus nunggu kaya raya dulu Keberkahan Rida dari orang tua Doa dari orang tua Itu yang lebih utama Dan memang orang tua itu Biar bagaimanapun Meski hidup di garis kemiskinan Orang tuanya tetap tidak mau Menyusahkan anak-anaknya Untuk kebutuhan orang tua sendiri saja Itu sebetulnya sulit Namun orang tua itu Akan selalu berusaha memberi anaknya Meski anaknya sudah mampu Itulah orang tua Yang senantiasa kasih sayang pada anak-anaknya Maka meskipun untuk makan sendiri Sehari-hari saja sulit Orang tua tetap akan berusaha Memberi apa yang dimiliki Untuk anak-anaknya Meski anak-anaknya sudah lebih dari cukup Bahkan membeli Apa Pemberian orang tua Bisa dibeli oleh anaknya Tidak hanya satu Dibeli oleh anaknya tadi Tidak hanya satu, dua, tiga Karena materinya cukup Sehingga pemberian orang tua Sebetulnya anak bisa Lebih membeli daripada Apa yang diberi orang tua Namun orang tua tetap nyisih Berusaha memberi anaknya Itulah kebaikan orang tua Sejak kita dikandung dalam rahim ibu Dilahirkan, dididik Bapak cari nafkah Menjaga, membimbing Ibu merawat, menyusui Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Maka benar kata Nabi La yajizi waladun walida Seorang anak Sampai kapanpun Tidak akan bisa membalas Budi baik Jasa baik Atau membalas kebaikan orang tuanya Sampai kapanpun Kecuali Kecuali Kalau anak itu Mendapati orang tuanya Sebagai buddha Ila ayyaji Ila ayyaji Itu pula Kita tidak bisa membalas kebaikan orang tua Riwayat yang masyur Ada seorang pemuda Yang kemana-mana Yang kemana-mana menggendong ibunya Dan seluruh hasil cerih payahnya Hasil keringatnya Diserahkan semua kepada ibunya Berita itu sampai kepada Nabi Dikatakan apakah Aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku Jawab Nabi La walau talqotan wahidah Belum Meskipun Hanya sekali Tarikan nafas panjang Ibumu Apa yang kamu lakukan tadi Belum bisa membalas kebaikan Ibumu Meski Satu tarikan nafas panjangnya Kecuali Kalau kita dapati orang tua Sebagai buddha Kita beli Kemudian kita merdekakan Baru dikatakan oleh Nabi Seorang anak Bisa membalas kebaikan orang tuanya Maka untuk berbuat baik pada orang tua Dalam hal ini Memberi kecukupan Madari kebutuhan orang tua Kebutuhan pokok Tidak harus nunggu kaya raya Tidak harus nunggu kaya raya Apa yang dipunya Keluarga juga sudah ada Sisihkan sedikit untuk orang tua Keberkahannya luar biasa Akan Orang tua kita Ridho Mendoakan Ridho Allah Fi ridho'il walid Wasakhatullah Fi shakhatil walid Keridhoan Allah Tergantung Ridho'nya orang tua Murkanya Allah Tergantung Murkanya orang tua Ya Boleh Kalau memang Fakir miskin Orang tua tadi Berhak menerima syakat Boleh Namun anaknya harus Perhatian Kewajiban Sebagai seorang muslim Bantu orang tua Tidak harus nunggu kaya Ya ada lagi Berhak menerima syakamu Terima kasih